Halaman kantor Bupati Tanja Barat tiba-tiba berubah menjadi kolam. Hujan lebat yang mengguyur kota Kuala Tungkal Rabu Pagi membuat halaman kantor Bupati direndam air banjir. Genangan air menutupi hampir seluruh halaman. Lagi-lagi persoalan buruknya dry nase atau saluran air yang tertutup sampah dan lumpur menjadi penyebab utama. Sejumlah petugas kebersihan kantor Bupati Tanja Barat berusaha untuk membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan lumpur agar genangan air menjadi kering. Ironisnya banjir dadakan ini kerap melanda halaman kantor Bupati saat diguyur hujan lebat. Namun hingga kini tidak ada upaya serius jajaran Pemkap untuk memecahkan persoalan buruknya dry nase di kantor Bupati Tanja Barat. Terima kasih.